Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifak Diana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 1G Management Baik, dalam video ini saya ingin membahas tentang dasar berlaku kelompok Apa itu kelompok? Kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantungan untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan tertentu Dan, di mana kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal Apa sih kelompok formal dan kelompok informal itu? Kalau kelompok formal adalah kelompok yang ditugaskan atau didefinisikan oleh struktur organisasi Sedangkan, kelompok informal adalah kelompok yang tidak berstruktur formal Mampu secara organisasi, kelompok ini timbul sebagai respon terhadap kebutuhan kontak sosial Fase dan proses-proses membentuk sebuah grup atau kelompok Kemudian, ketika kita ingin membahas sebuah grup atau kelompok, pasti ada fase dan proses-prosesnya Tidak serta-merta kelompok itu terbentuk begitu saja Jadi, pertama kali kelompok itu dibentuk, pasti ada pertemuan awal atau bertemu di kelompok yang baru tersebut Ya, ini kaitannya sama saja dengan kelompok formal ya, teman-teman Oke, kemudian antara anggota kelompok pasti mempunyai latar dan pemikiran yang berbeda-beda Pasti ada fase transisinya Nah, ini justru fase yang sangat menentukan Apakah kelompok yang baru tadi dibentuk akan menjadi lebih solid atau sebaliknya Kalau mereka bisa melewati fase sebelumnya atau fase yang ke-1 Maka mereka akan memasuki fase yang ke-2 Di mana kelompok tersebut akan menjadi solid Yang nantinya kelompok tersebut akan berhasil mencapai tujuannya Oke, kemudian ada properti kelompok Jadi, ada beberapa hal yang baik kaitan dengan kelompok Yaitu perang, norma, status, ukuran kelompok, keterikatan, diversity, dan pengambilan keputusan kelompok Oke, kita akan membahas satu persatu tentang properti kelompok ini Yang pertama yaitu perang Perang itu memiliki perang di dalam sebuah kelompok Masing-masing dari kita memiliki eksploitasi sendiri terhadap perang Harapan dan persepsi Persepsi terhadap perang adalah eksploitasi Jadi, misalkan tidak seimbang Maka nantinya bakal ada terjadi konflik perang Oke, yang kedua ada norma Norma-norma di dalam pekerjaan atau istilahnya adalah Hal-hal yang paling standar dalam sebuah kelompok Oke, yang ketiga ada status Status adalah posisi atau tingkatan yang ditentukan oleh sosial Diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok Oke, yang keempat ada ukuran kelompok Ukuran kelompok ini pentingnya teman-teman Biasanya semakin besar ukuran kelompok Terjadinya sosial loving Sosial loving itu adalah kecerituman individu Oke, yang kelima ada keterikatan Ketika keterikatannya tinggi Maka produktivitas kelompok akan tinggi Dan sebaliknya Jika keterikatannya kurang Maka produktivitas kelompok akan berkurang Oke, yang keenam ada diversity Diversity atau keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain Oke, yang terakhir adalah pengambilan keputusan kelompok Pengambilan keputusan kelompok adalah situasi yang dihadapi ketika individu secara kolektif Membuat pilihan alternatif sebelum mereka Keputusan itu kemudian tidak lagi dikaitkan dengan individu manapun Yang merupakan anggota kelompok Terima kasih telah menonton!